Problematika dunia transportasi menjadi salah satu masalah kompleks di kota-kota besar negara berkembang. Pertambahan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang terus meningkat membuat tingkat kemacetan terus bertambah. Era menggunakan transportasi umum pun perlahan mulai bergeser dan ditinggalkan. Dengan pertambahan kepemilikan kendaraan pribadi setiap tahunnya, sudah barang tentu menjadi polemik bagi daerah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginisiasi BRT, Bus Rapid Transit, yang disebut juga Transjater Jawa Tengah. Bapak Gubernur ingin adanya peningkatan kapasitas ekonomi kerayatan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, yaitu pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan dan kemudian muncul yang namanya pelayanan operasional bis Transjawa Tengah. Transportasi masal yang diinisiasi Ganjar ini, agar masyarakat dapat menikmati transportasi antar aglomerasi di Jawa Tengah dengan mudah, murah, dan cepat. Sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di Jawa Tengah. Selama naik Transjateng itu menyenangkan dan mempermudah kita yang mempunyai rumah yang jarak jauh untuk ke kota itu lebih terbantu banget gitu. Dalam nominal 4.000 menurut saya itu sudah murah. Kehadiran BRT Transjateng di Jawa Tengah merupakan bentuk nyata komitmen Gubernur Ganjar Pranowo dalam mewujudkan pelayanan publik pada sektor transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sejak dioperasikan dari tahun 2017, Transjateng telah menjadi solusi untuk berbagai permasalahan transportasi. Hingga saat ini pencapaian keberhasilan Transjateng mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen.